Awalnya, saya tidak ingin menceritakan kejadian ini Tapi karena dorongan ingin berbagi kisah paling menyeramkan yang saya pernah alami Walaupun saya tahu resikonya, ketika saya bercerita sosok ini, mungkin saja dia akan datang lagi Tapi saya memberanikan diri untuk menulis cerita ini tepat di malam Jumat Sebelum mendengarkan Nightmare Sight Arden Radio Ditemani semilir wangi bunga arum dalu yang mitosnya disukai mahluk halus Cerita ini pun selesai dan akhirnya saya kirimkan Begini ceritanya Sebut saja, saya Mang Ana Saya tinggal di daerah Kopo Alhamdulillah, saya sudah dikaruniai anak kembar perempuan Usianya kini 9 tahunan Saya aktif di dunia seni tradisional Jawa Barat Tepatnya seni tari Jaipong Kedua anak saya pun, saya masukkan ke sanggar tari Jaipong sejak umur 4 tahun Dan kejadian yang saya alami ini Terjadi sekitar 2019 Tepatnya di sanggar tari tempat anak saya latihan Sedikit cerita tentang dunia Jaipong Tidak sedikit musik atau lagu yang mengiringi tarian Jaipong ini Mengandung hal mistis Yang mengundang mahluk-mahluk halus untuk datang Konon katanya Ketukan gendang atau gamelannya sendiri Itu ngisi Atau bahkan lirik lagunya mengandung lirik-lirik yang memanggil Atau istilah sundanya Nyambat karuhun-karuhun Tidak sedikit pula Para penari Jaipong itu Diisi oleh barang-barang atau mantra-mantra dengan tujuan Menarik perhatian Tapi di sisi lain banyak juga Para penari yang Jaipong murni Menggunakan skillnya dalam menari Walau walau Bicara tentang saya Saya sendiri Dikaruniai batin yang cukup sensitif terhadap mahluk halus Karena katanya sih Sudah keturunan Sanggar tempat anak saya latihan Berada di daerah Cimahi Selatan Setiap penungguan anak saya latihan Saya biasanya mengobrol dengan orang tua siswi yang lain Tempat latihan anak saya ini Cukup angker Katanya banyak penampakan yang terjadi Ya memang seperti itu Saya pernah melihat sosok kuntilanak di tangga Ada yang juga pernah lihat sosok anak kecil Dan ada juga yang pernah melihat sosok tinggi hitam di tempat latihan Jaipong itu Ketika menunggu anak saya latihan Kebetulan salah satu orang siswa di tangga tersebut juga Ada yang mirip seperti saya Bahkan lebih sensitif lagi Sebut saja dia Abah Lintang Abah Lintang ini bekerja sebagai teknisi eskalator di beberapa mall Di sekitaran Bandung Malam itu Abah Lintang bercerita kepada kita Para orang tua siswa dan juga pemilik sanggar Tentang pengalamannya Saat bekerja di salah satu mall Di daerah sekitaran Bandung Dalam ceritanya malam itu Abah Lintang Sedang memperbaiki eskalator dengan timnya Sekitar jam 2 pagi Abah Lintang mengeluarkan handphonenya untuk mengambil beberapa video Untuk dokumentasi Ia akan dilaporkan kepada pengelola mall Sebagai laporan progres pekerjaan Posisi pengambilan videonya menghadap ke eskalator yang sedang diperbaiki Otomatis Lantai di atasnya pun ikut terekam di video itu Setelah mengambil video yang berdurasi sekitar 10 detik Abah Lintang melihat sesuatu yang aneh Ada yang menjanggal dalam video itu Ada sosok putih Yang melintas di lantai atas eskalator itu Terlihat sangat jelas Bahkan Abah Lintang sempat berkata Apa itu? Saat di video tersebut Katanya setelah Merekam video itu Abah Lintang coba cek Kelantai atas memastikan Apa yang dilihatnya tadi Takutnya ada orang iseng Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa Dan itu terjadi jam 2 pagi Tidak ada orang lain disana Kami yang ada dalam kumpulan orang-orang Tuh bak Yang sedang menunggu muridnya itu pun mengomentari Dan ingin melihat video itu Abah Lintang pun langsung share videonya Dan ketika kami melihatnya Komentar pertama aku ketika aku lihat Wah Abah Ini masih Abah Kuntilanak Begitu kataku Abah Lintang pun membenarkan Katanya Di mal tersebut memang angker Selain sosok Kuntilanak tadi Ada juga yang cukup terkenal Sosok Kuntilanak merah yang sering mengganggu Aku ketika itu dengan santainya berkata Kuntilanak merah Bah Wah Itu mah lebih jahat Atau Bah Kuntilanak merah Ngeri Begitu Ucapku Sambil membayangkan sosok Kuntilanak merah Yang Entah kenapa Terbayang olehku Konon katanya Kalau orang yang cukup sensitif Membayangkan sosok hantunya Itu seakan-akan Memanggil sosok hantu tersebut untuk datang Dan ketika itu Di tengah hangat-hangatnya obrolan kami Tiba-tiba Dari arah depan saya Terdengar suara teriakan istris Seorang perempuan Kami semua mendengarnya Dan ketika kita lihat Ada salah satu orang tua dari murid Seorang perempuan Yang tiba-tiba saja Sudah dalam posisi seperti merangkak Iya Ibu itu Berjalan merangkak Matanya melotot ke arah saya Dan terus berjalan mendekati Dari tangannya terlihat Seperti bersiap untuk mencakar Suara nafasnya terdengar sangat berat Seperti seorang yang menahan emosi Kami semua tercengang melihat ibu itu Tiba-tiba merangkak Berjalan mendekatiku Hingga Beberapa orang Ibu itu lewati Bahkan sampai pemilik sanggar pun dia lewati Terus berjalan merangkak Menuju ke arahku Dan ini sudah tepat berada di depanku Ibu yang kesurupan itu Tiba-tiba berkata kepadaku Dalam bahasa Sunda Dia bilang Antar kendai aing Bongan sahak Di gerohan kadien Yang artinya mungkin Antarkan aku lagi Suruh siapa Saya dipanggil ke situ Buluk kuduku berdiri Seketika itu dari ujung kaki ke ujung kepala Namun bagaimanapun juga Saya berusaha tetap tenang Di tengah-tengah Orang tua Orang tua yang mulai pada panik saat itu Ketika itu Kulihat wajah ibu itu Terlihat berubah Pucat dan Wajahnya berubah seperti bukan Orang yang ku kenal Tiba-tiba pandangan Pandangan saya mulai gelap Seperti ada sosok hitam berdiri di belakang saya Yang mencoba untuk masuk ke dalam tubuh Tapi Saya berusaha untuk tetap sadar Membaca doa-doa Beberapa saat kemudian Ibu yang kesulupan tadi Saya coba pegang kepalanya Lalu saya bacakan Ayat-ayat suci Tubuhnya menegang Melotot Berteriak sekencang-kencangnya Tangannya mencakar Cakar saya Ketika saya bacakan doa semakin keras Semakin tunggu ibu itu merontak dan mencakar Aku pun berkata Dan Meminta atau sosok itu Pulang Dan jika merasa terganggu Aku pun memohon maaf Tak lama kemudian Tubuh ibu itu mulai lemas Dan akhirnya mulai Mulai sadar kembali Dibantu oleh pemilik sanggar Ibu itu diberikan air doa dan Segera pulih Setelah kejadian tadi Saya tanya pada Abba Sosok yang memasuki tubuh ibu itu Apa Dan kenapa tiba-tiba Marah Terutama pada saya Kata Abba Kata Abba Lintang Sosok yang masuk ke tubuh ibu tadi itu Adalah kuntir anak merah yang tadi Sempat diceritakan Dan aku Mungkin yang paling mengomentarinya Mungkin dia merasa terpanggil Ketika kami ceritakan Marah kepada saya Dan ketika Latihan selesai Kami hendak pulang Saat itu Di salah satu sanggar Tempat latihan itu Aku berniat untuk pamit pada pelatih Dan ketika masuk ke ruang latihan Aku melihat Ada yang sedang menari Seorang perempuan Sudah cukup dewasa Dan ketika itu Penari itu memakai Selendang berwarna merah Seingatku Pelatih tarinya Tidak seperti ini Rambut jadi urai Panjang Memakai selendang merah Menari sambil bersenandung sendiri Penasaran Saya pun coba untuk bertanya Teh pun tanah Pelatih dimana ya Saya mau pamit pulang Perempuan itu pun Berhenti menari Lalu melihat ke arahku Dan ketika dia berbalik Sambil menyebabkan kain merahnya Tiba-tiba sosok itu berubah Wujudnya menjadi Sosok kuntil anak merah Sosok kuntil anak merah Sambutnya panjang Dengan baju Kain yang menutupi tubuhnya berwarna merah pekat Dia menunjuk ke arahku Dan berteriak Angkatnya balik Balik Seketika Dia langsung berlari Meninggalkan tempat itu dan Segera pulang Untungnya setelah sampai di rumah Sosok itu tidak mengikuti lagi Saya ingin berterima kasih Pada tim Lightbear Syed Ardan Karena Mau mendengarkan orang-orang Seperti saya Yang sensitif terhadap makhluk-makhluk halus Yang mungkin Bagi sebagian orang Sulit untuk dipercaya Sedikit cerita ketika saya menulis cerita ini Saya sambil mendengarkan cerita Nightmare Syed Sendirian di teras rumah Sampai cerita kedua Wangi bunga arum dalu Seperti bunga melati itu Tidak henti-hentinya tercium Disertai suara anjing tetangga Yang terus menggonggong Membuat malam itu Seakan-akan Ketika saya menulis ini Sosok itu pun ikut Untuk menulisnya Datang lagi Dan tersenyum ketika Cerita ini Sudah ditulis dan didengarkan orang-orang Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!